Musik Operasi penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian yang ada di dalam basis binar itu sebetulnya konsepnya sama saja dengan operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan dan pembagian yang ada di dalam basis desimal Nah sebagai salah satu contohnya ya saya akan membahas dulu bagaimana sih konsep penjumlahan yang ada di dalam basis binar Karena operasi penjumlahan itu merupakan operasi binar maka kita harus mengambil 2 buah angka terlebih dahulu Nah disini saya ambil angka 51 ya Kemudian saya ambil juga angka 33 51 dan 33 yang ada di dalam basis desimal ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 84 Nah sekarang kita akan mencoba untuk membawa 51 ini ke dalam bentuk binar begitu juga dengan 33 Selanjutnya hasil dari bentuk binarnya akan kita jumlahkan dan akan kita tinjau apakah hasilnya nanti sama dengan 84 yang ada di dalam bentuk binar Seperti itu Oke jangan kemana-mana silahkan simak videonya sampai akhir ya Di bagian ini kita akan coba untuk mengkonversikan terlebih dahulu ya angka 51 yang ada di dalam basis desimal ke dalam bentuk basis binar Begitu juga dengan angka 33 Caranya bagaimana? Seperti pembahasan yang ada di dalam video sebelumnya kita akan menggunakan algoritma pembagian Jadi dalam hal ini 51 akan saya bagi dengan 2 dan akan menghasilkan hasil bagi 25 dengan sisa 1 Selanjutnya secara berurutan ya angka 25 akan saya bagi dengan 2 disini akan diperoleh hasil pembagian 12 dengan sisa 1 Selanjutnya angka 12 Angka 12 saya bagi dengan 2 Ternyata disini hasil pembagiannya adalah 6 dan sisanya adalah 0 Kita lanjutkan lagi Angka 6 kita bagi dengan 2 Disini kita memperoleh hasil pembagian 3 dengan sisa 0 Kemudian untuk angka 3 Angka 3 kita bagi lagi dengan 2 Disini hasil pembagiannya adalah 1 Kemudian sisanya 1 Seperti itu Dan yang terakhir Sekarang angka 1 Angka 1 disini dapat kita nyatakan sebagai 2 dikalikan dengan 0 ditambah dengan 1 Nah karena disini kita sudah memperoleh angka 0 maka algoritma pembagiannya berhenti sampai disini Selanjutnya apa yang kita lakukan Kita akan coba untuk meninjau sisa-sisa hasil pembagiannya ya Kemudian kita urutkan mulai dari urutan yang paling bawah ke urutan yang paling atas Kita tuliskan sehingga nanti kita akan memperoleh bentuk 1 1 0 0 1 1 Seperti itu Sehingga 51 yang ada di dalam basis 10 bisa kita representasikan menjadi bentuk 1 1 0 0 1 1 Yang ada di dalam basis 2 Atau basis binar Selanjutnya untuk angka 33 Dengan menggunakan algoritma pembagian yang sama ya Jadi nanti kita akan membagi angka 33 dengan 2 Akan kita peroleh hasil bagi 16 Kemudian sisanya adalah 1 Selanjutnya secara berurutan Nah angka 16 ini Akan kita bagi dengan 2 Kita akan memperoleh hasil pembagiannya 8 Dengan sisa 0 Kita lanjutkan Jadi 8 Kita bagi dengan 2 Maka kita akan memperoleh hasil pembagian 4 Dan sisanya adalah 0 Selanjutnya angka 4 Angka 4 kita bagi dengan 2 Maka kita akan memperoleh hasil pembagiannya adalah 2 Gitu ya Sisanya adalah 0 Kita lanjutkan lagi Jadi 2 disini akan kita bagi dengan 2 Maka kita akan memperoleh hasil bagiannya adalah 1 Kemudian sisanya adalah 0 Dan yang terakhir Disini ada angka 1 Angka 1 ini bisa kita representasikan Sebagai hasil perkalian dari 2 dengan 0 Kemudian ditambah dengan 1 Nah disini kita sudah memperoleh angka 0 Maka algoritma pembagiannya Kita hentikan sampai disini Selanjutnya kita tinjau Bilangan-bilangan yang merupakan hasil pembagian disini ya Kemudian kita urutkan Mulai dari urutan yang paling bawah Ke urutan yang paling atas Sehingga bisa kita tuliskan sebagai 1 Kemudian 0 0 0 0 dan 1 Nah dari sini kita tahu bahwasannya Angka 33 yang ada di dalam basis desimal Ketika kita konversi ke dalam bentuk binar Maka akan diperoleh bentuknya seperti ini 1 0 0 0 0 1 Di dalam basis 2 Atau basis binar Seperti itu Pada slide sebelumnya kita sudah tahu ya Untuk 51 yang ada di dalam basis desimal Untuk 51 yang ada di dalam basis desimal Ketika kita konversi ke dalam bentuk basis binar Maka kita akan memperoleh bentuk 11 0 0 1 Berikutnya dengan 33 yang ada di dalam basis desimal Ketika kita ubah ke dalam bentuk basis binar Maka kita akan memperoleh bentuk 1 0 0 0 0 1 Nah selanjutnya kita akan coba untuk menjumlahkan Dua buah angka yang sudah dikonversi ke dalam basis binar ini Kita mulai ya penjumlahannya dari belakang Jadi intinya sama seperti ketika kita menjumlahkan angka Yang ada di dalam basis desimal Di sini kita punya 1 Kita jumlahkan dengan 1 Maka kan hasilnya 2 Dan kita tahu angka 2 Di dalam basis binar Itu notasinya adalah 1 0 Sehingga di sini kita tuliskan sebagai 0 Kemudian kita simpan satunya di sebelah sini Selanjutnya Kita punya 1 Kita jumlahkan dengan 1 Kita jumlahkan dengan 0 Hasilnya kan 2 Sekali lagi 2 yang ada di dalam basis binar Itu bentuknya adalah 1 0 Maka kita tuliskan 0 di sini Kemudian satunya kita simpan di sebelah sini Nah di sebelah sini kita punya 1 Ditambah dengan 0 Ditambah dengan 0 Maka hasilnya adalah 1 ya Selanjutnya ada 0 Ditambah dengan 0 Maka jelas hasilnya adalah 0 Kemudian di sini ada 1 Ditambah 0 Maka hasilnya jelas 1 Dan ini yang terakhir Ada 1 Ditambah 1 Sama dengan 2 Karena kita berbicaranya di basis binar Maka kita menotasikannya dengan 1 0 Nah sehingga ketika kita punya 1 1 0 0 1 1 Dijumlahkan dengan 1 0 0 0 0 0 1 Yang dua-duanya ini ada di dalam basis binar Maka kita akan memperoleh Angka 1 0 1 0 1 0 0 Kalau dituliskan berarti seperti ini ya Yang juga berada di dalam bentuk basis binar Seperti itu Nah sekarang kita akan coba untuk memeriksa Apakah hasil dari penjumlahannya ini Kalau kita konversikan ke bentuk desimal Hasilnya adalah 84 gitu ya Jadi nanti kita akan memeriksa ini Apakah hasilnya adalah 84 di dalam bentuk basis desimal Nah bagaimana caranya? Berarti kita harus mengkonversi 1 0 1 0 1 0 0 Kedalam bentuk desimal Sebagaimana keterangan Yang sudah ada di dalam video sebelumnya Angka 0 yang paling belakang disini ya Akan kita kalikan dengan 2 pangkat 0 Kemudian Selanjutnya angka 0 disini kita kalikan dengan 2 pangkat 1 Angka 1 disini kita kalikan dengan 2 pangkat 2 Selanjutnya angka 0 disini kita kalikan dengan 2 pangkat 3 Angka 1nya kita kalikan dengan 2 pangkat 4 Selanjutnya angka 0 kita kalikan dengan 2 pangkat 5 Dan yang terakhir ini Angka 1 akan kita kalikan dengan 2 pangkat 6 Seperti itu Karena kita tahu ya Kalau misalkan ada 2 pangkat berapapun Dikalikan dengan 0 Maka kan hasilnya 0 Maka yang perlu kita tuliskan Itu hanyalah Hasil perkalian dari 2 pangkat sesuatu Dikalikan dengan 1 Jadi yang dikalikan dengan 0 Bisa teman-teman apaikan Kita tuliskan seperti ini Jadi 1 Jadi 1 1 0 1 0 0 Yang ada di dalam basis 2 Itu sama dengan 1 dikalikan dengan 2 pangkat 6 Dijumlahkan dengan 1 Dikalikan dengan 2 pangkat 4 Kemudian Dijumlahkan lagi Dengan hasil perkalian dari 1 Dengan 2 pangkat 2 Nah disini kita memperoleh 2 pangkat 6 2 pangkat 6 itu kan sama dengan berapa 64 ya Kemudian kita jumlahkan dengan 2 pangkat 4 2 pangkat 4 itu Tak lain adalah 16 Selanjutnya kita jumlahkan lagi Dengan 2 pangkat 2 2 pangkat 2 itu Tak lain adalah 4 Nah dari sini 4 ditambah dengan 16 Kan 20 ya 20 ditambah dengan 64 Maka kita akan memperoleh Bentuk 84 Yang ada di dalam Basis desimal Nah jadi betul Mau dibawa kemanapun ya Bentuknya Kalau ada 51 Kemudian dijumlahkan dengan 33 Maka hasilnya adalah 84 Terlepas dia ada di dalam Basis desimal Atau di dalam Basis binar Seperti itu Jadi Contoh kita selesai Sampai disini ya Untuk yang penjumlahan Selanjutnya Kita akan membahas Tentang operasi pengurangan Yang ada di dalam Basis binar Karena operasi pengurangan Itu juga termasuk Dalam kategori operasi binar Maka kita perlu Mengambil 2 buah angka 2 buah angka disini Yang saya ambil adalah Angka 51 Dan angka 37 Yang mana kedua-duanya ini Berada di basis Desimal Ketika 51 Saya kurangkan dengan 37 Di basis desimal Maka kita akan memperoleh Angka 14 Nah sekarang pertanyaannya Ketika nanti 51 Saya kurangkan dengan 37 Di basis binar Apakah hasilnya Apakah hasilnya akan sama saja Dengan 14 di basis binar Nah untuk mengetahui hal tersebut Maka kita perlu melakukan Konversi dulu Jadi angka 51 Kita jadikan ke dalam Bentuk basis binar Berdasarkan perhitungan sebelumnya Kita akan memperoleh Bentuk 11 0 0 1 1 Jadi 51 di basis desimal Itu sama saja dengan 11 0 0 1 1 Di basis 2 Berikutnya dengan menggunakan Algoritma pembagian Ya Sama saja Silakan teman-teman hitung 37 Pasti nanti akan ketemunya Seperti ini ya Jadi Angka 37 Yang ada di dalam Basis desimal Ketika kita ubah Menjadi bentuk Basis binar Kita akan memperoleh Hasil 1 0 0 Kemudian disini ada 1 0 1 Basis 2 Seperti ini Silakan nanti teman-teman Cek sendiri Selanjutnya Bisa teman-teman Lihat disini 1 1 0 0 1 1 Akan saya kurangkan Dengan 1 0 0 1 0 1 Caranya bagaimana Sama saja Dengan pengurangan Yang ada Di dalam Basis desimal Jadi Angka yang kita kurangi Terlebih dahulu Adalah Angka-angka yang berada Di posisi Paling sebelah Kanan dulu Jadi disini ada 1 Kita kurangi Dengan 1 Hasilnya berapa 0 ya Kemudian selanjutnya Disini ada 1 Kita kurangkan Dengan 0 Maka kita akan Memperoleh Hasil 1 Nah selanjutnya Disini ada 0 Kemudian kita kurangkan Dengan 1 Maka kan Tidak bisa ya Karena 0 Ini kurang dari 1 Maka apa Yang harus kita Lakukan Sama saja Ketika kita Mengurangi Hal yang seperti ini Di basis desimal Jadi istilahnya Kita pinjam Pinjam Kesebelahnya Sehingga nanti Angka 0 Disini menjadi 2 Seperti itu 2 dalam artian Adalah 1 0 Nah 1 0 Atau 2 Ketika kita kurangi Dengan 1 Maka dia akan Bersisa 1 Seperti ini kan Kemudian untuk 0 yang disini Kan tadi kita Sudah pinjam Satunya Sehingga disini Sisanya adalah 1 1 Kemudian kita Kurangi dengan 0 Maka hasilnya Adalah 1 Selanjutnya Untuk 1 yang disini Sudah dipinjam Oleh 0 Disampingnya Seperti itu Maka disini Sisanya adalah 0 Dan yang terakhir Disini ada 1 Kita kurangi Dengan 1 Maka hasilnya Adalah 0 Nah kita akan Memperoleh Bentuk seperti ini Teman-teman Jadi 0 0 1 1 1 0 Nah ini Sebagai perhatian Untuk teman-teman Semua Kalau misalkan Ada 0 Di depan Seperti ini Maka bisa Kita abaikan Sehingga Hasil pengurangan Dari 110011 Dengan 100101 Adalah 1110 Atau kita tuliskan saja Jadi seperti ini Ketika saya punya 110011 Di basis 2 Kemudian Saya kurangi Dengan 1001001 Di basis 2 Maka akan Diperoleh hasil 1110 Di basis 2 Nah sekarang Kita akan cek ya Apakah 1110 1110 Yang ada Di basis 2 Itu sama dengan 14 Yang ada Di basis 10 Caranya bagaimana Sama saja Seperti yang tadi Kita urutkan Perkaliannya Jadi untuk 0 Di sini Akan kita kalikan Dengan 2 Pangkat 0 Kemudian 1 Akan kita kalikan Dengan 2 Pangkat 1 Kemudian 1 di sini Kita kalikan Dengan 2 Pangkat 2 Dan yang terakhir 1 terakhir Di sini Kita kalikan Dengan 2 Pangkat 3 Nah sekarang Kita coba hitung ya 1110 Di basis 2 Itu sama artinya Dengan 1 Dikalikan Dengan 2 Pangkat 3 Ditambah Ditambah Dengan 1 Dikalikan Dengan 2 Pangkat 2 Kemudian Ditambahkan Lagi Dengan 1 Yang dikalikan 2 Pangkat 1 Kemudian Dikalikan Dengan 0 Hasil Perkalian dengan 0 Kan mesti 0 ya Maka tidak Saya tuliskan Di sini Kita hitung 1 Dikalikan 2 Pangkat 3 Maka jelas Hasilnya Adalah 8 Kemudian Kita jumlahkan Dengan 1 Kali 2 Pangkat 2 Hasilnya Adalah 4 Selanjutnya Kita Jumlahkan Lagi Dengan 1 Dikalikan 2 Pangkat 1 Maka di sini Hasilnya Adalah 2 Nah setelah Kita hitung Di sini Ternyata Hasilnya Adalah 14 Nah Artinya Seperti apa Berarti Di basis 2 pun Di basis 2 Ketika kita Mengurangi 51 Dengan 37 Akan Diperoleh Hasil 14 Tentu saja Dengan Penyesuaian Jadi Bentuknya Tidak 1 4 Tetapi Menyesuaikan Jadi Bentuknya Nanti Adalah 1110 Seperti Itu Oke Contohnya Selesai Sampai Di sini Selanjutnya Kita Masuk Ke Contoh Perkalian Yang Ada Di dalam Basis Biner Karena Operasi Perkalian Juga Termasuk Dalam Kategori Operasi Biner Maka Kita Perlu Mengambil Dua Buah Angka Seperti Itu Di sini Saya Ambil Angka 11 Dan Angka 7 Yang Mana Dua-duanya Ini Berada Di Basis Desimal Ketika Angka 11 Saya Kalikan Dengan 7 Di Basis Desimal Maka Kita Akan Memperoleh Angka 77 Nah Sekarang Kalau Misalkan 11 Dan 7 Ini Saya Bawa Ke Bentuk Basis Biner Apakah Ketika Saya Kalikan Nanti Hasilnya 77 Di Bentuk Basis Biner Seperti Itu Maka Yang Harus Kita Lakukan Pertama Kali Adalah Kita Konversi Angka 11 Dan Angka 7 Ini Menjadi Bentuk Angka Yang Ada Di Basis Biner Dengan Menggunakan Algoritma Pembagian Bisa Teman Teman Hitung Sendiri Angka 11 Di Basis Desimal Itu Sama Saja Dengan 1 0 1 1 Di Basis 2 Atau Di Basis Biner Sedangkan Untuk 7 7 Yang Ada Di Basis Desimal Ketika Kita Konversi Kedalam Bentuk Basis Biner Akan Kita Peroleh Bentuk Angka Seperti Ini 1 1 1 Di Basis 2 Selanjutnya Akan Coba Kita Kalikan Untuk Mempermudah Dalam Mengalikannya Kita Susun Menjadi Bentuk Seperti Ini Jadi 1 0 1 1 Akan Kita Kalikan Dengan 1 1 1 Keduanya Ini Ada Di Basis 2 Bagaimana Cara Mengalikannya Sama Saja Seperti Ketika Kita Mengalikan Angka Yang Ada Di Basis Desimal Jadi Kita Mulai Dari Angka 1 Di Bagian Bawah Sini Yang Paling Kanan Kita Kalikan Angka 1 Dengan Angka Yang Di Atasnya Maka Kita Akan Memperoleh Disini 1 1 0 1 Selanjutnya Kita Bergeser Ke Angka 1 Yang Ada Di Tengah Kita Kita Kalikan Angka 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 Yang Ada Di Atasnya Maka Kita Akan Memperoleh Hasil 1 1 Kemudian 0 1 Seperti Ini Kita Geser Lagi Ke Angka 1 Yang Ada Di Paling Kiri Kita Kalikan Dengan Angka Angka Yang Ada Di Atasnya Kita Akan Memperoleh Hasil 1 1 0 Dan 1 Nah Hasil Perkalian Ini Kemudian Kita Jumlahkan Kita Jumlahkan Dari Yang Paling Kanan Sendiri Disini Kita Memperoleh Angka 1 Kemudian Ada 1 Kita Jumlahkan Dengan 1 Maka Hasilnya Adalah 2 Karena Kita Berada Di Basis Biner Atau Di Basis 2 Maka Angka 2 Menjadi 1 0 Sehingga Disini Kita Tuliskan Sebagai 0 Nah Satunya Kita Simpan Disini Berikutnya Kita Punya 1 Ditambah Dengan 1 Ditambah Dengan 1 Hasilnya Adalah 3 Tapi Karena Kita Berada Di Basis 2 Maka 3 Dituliskan Sebagai 3 Melainkan 1 1 Sehingga Kita Cukup Tuliskan Angka 1 Disini Kemudian Satunya Kita Simpan Lagi Disini Nah Kemudian Kita Memiliki 1 Ditambah Dengan 1 Ditambah Dengan 0 Ditambah Dengan 1 Hasilnya 3 Lagi Berarti Kita Tuliskan 1 Disini Kita Simpan Satu Yang Lain Disebelah Sini Disini Kita Memperoleh 1 Ditambah 1 Sama Dengan 2 Di Basis 2 Sama Dengan 1 0 Nah Kita Tuliskan 0 Disini Satunya Kita Taruh Disini Selanjutnya Disini Ada 1 Dijumlahkan Dengan 1 Hasilnya 2 2 Kalau Ada Di Basis 2 Itu Sama Dengan 1 0 Jadi Disini 0 Disini 1 Nah Dari Sini Kita Akan Memperoleh Hasil Seperti Ini Ketika Saya Punya 1 0 1 1 Di Basis 2 Saya Kalikan Dengan 1 1 1 Yang Ada Di Basis 2 Maka Akan Diperoleh Nilai 1 0 0 1 1 0 1 Di Basis 2 Sekarang Kita Cek Apakah 1 0 1 1 0 1 Yang Ada Di Basis 2 Ketika Dikonversikan Hasilnya Sama Dengan 77 Yang Ada Di Basis Desimal Atau Di Basis 10 Sebagaimana Langkah Yang Sebelum Sebelumnya Jadi Angka 1 Yang Berada Di Paling Sebelah Kanan Sendiri Kita Kalikan Dengan 2 Pangkat 0 Kemudian 0 Kita Kalikan Dengan 2 Pangkat 1 Angka 1 Kita Kalikan Dengan 2 Pangkat 2 Angka 1 Yang Sebelah Sini Kita Kalikan Dengan 2 Pangkat 3 Berikutnya Ada 0 0 Kita Kalikan Dengan 2 Pangkat 4 0 Di Sebelahnya Kita Kalikan Dengan 2 Pangkat 5 Kemudian Yang terakhir Disini Ada 1 Kita Kalikan Dengan 2 Pangkat 6 Nah Seperti Ini Sekarang Kita Rapikan 1 0 0 1 1 0 1 Di Basis 2 Itu Sama Artinya Dengan 1 Dikalikan Dengan 2 Pangkat 6 Ditambah Dengan 0 Dikalikan 2 Pangkat 5 Tidak Usah Saya Tulis Ya Karena Hasilnya 0 Begitu Juga Dengan Yang Disini Ada 0 Dikalikan 2 Pangkat 4 Hasilnya Juga 0 Langsung Saya Jumlahkan Disini Dengan 1 Dikalikan Dengan 2 Pangkat 3 Selanjutnya Dijumlahkan Dengan 1 Dikalikan Dengan 2 Pangkat 2 Kita Jumlahkan Dengan Perkalian Dari 0 Dengan 2 Pangkat 1 Jelas Nanti Hasilnya Adalah 0 Maka Tidak Perlu Kita Tulis Kita Langsung Ke Yang Terakhir Disini Ada 1 Dikalikan 2 Pangkat 0 Nah Sekarang Kita Coba Hitung Ada 1 Dikalikan Dengan 2 Pangkat 6 2 Pangkat 6 Itu Sama Dengan 64 Berarti Terakhir Kita Kita Jumlahkan Dengan 1 Dikalikan 2 Pangkat 2 2 Pangkat 2 Itu Sama Dengan 4 Berarti Disini 4 Kemudian Disini Ada 1 Dikalikan Dengan 2 Pangkat 0 2 Pangkat 0 Itu Sama Dengan 1 Berarti 1 Dikalikan Dengan 1 Berarti Disini Hasilnya Adalah 1 Nah Kalau Kita Hitung Itu Untuk Yang Di Sebelah Sini Hasilnya 13 Sekarang 64 Kita Jumlahkan Dengan 13 Berarti Kita Akan Memperoleh Hasil 77 Berarti Ketika Angka 11 Dan Angka 7 Kita Bawa Ke Basis Biner Ketika Keduanya Ini Kita Kalikan Maka Akan Diperoleh Hasil Yang Sama Jadi Bentuknya 77 Maksudnya Nilainya 77 Tetapi Bentuknya Disesuaikan Di Basis 2 Sehingga Tidak Kita Tuliskan Dengan Simbol 7 Dan 7 Melainkan Dengan Simbol 100 11 01 Seperti Itu Oke Contoh Kita Selesai Sampai Disini Yang Terakhir Kita Akan Membahas Tentang Contoh Operasi Pembagian Di Dalam Basis Biner Operasi Pembagian Itu Juga Termasuk Dalam Kategori Operasi Biner Berarti Kita Harus Mengambil 2 Buah Angka Disini Saya Ambil Angkanya Adalah 48 Dan 8 Kedua-duanya Ini Berada Di Basis Desimal Ketika 48 Saya Bagi Dengan 8 Di Basis Desimal Maka Kita Memper Bagi 6 6 Nah Sekarang Misalkan 48 Dan 8 Ini Saya Bawa Ke Dalam Bentuk Basis Biner Kemudian 48 Akan Saya Bagi Dengan 8 Apakah Nanti Hasilnya Sama Saja Dengan 6 Tapi Nanti Di Bentuk Basis Biner Oke Sebagaimana Yang Tadi Kita Harus Mengkonversi Dulu 48 Dan 8 Kedalam Bentuk Basis Biner 48 Di Basis Desimal Itu Sama Saja Dengan 11 0 0 0 0 Di Basis Biner Kemudian Untuk 8 8 Yang Ada Di Basis Desimal Itu Sama Saja Dengan 1 0 0 0 Yang Ada Di Basis Biner Silahkan Nanti Teman Teman Cek Sendiri Dengan Menggunakan Algoritma Pembagian Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Membagi 1 1 0 0 0 0 Dengan 1 0 0 0 Pertama Disini Karena Pembaginya Ada 4 digit Maka Kita Memandang 4 digit Dari Angka Yang Ingin Kita Bagi Seperti Itu Disini Ada 1 1 0 0 Ingin Kita Bagi Dengan 1 0 0 Karena Kita Berbicaranya Di Basis 2 Maka Kalau Hasilnya Tidak 0 Pasti 1 Seperti Itu Kira Kira Hasilnya Apa Teman Teman Kalau Ada 1 1 0 0 Kita Bagi Dengan 1 0 0 0 Hasilnya Adalah 1 Kemudian Disini Kita Tuliskan 1 0 0 0 Karena Ada 1 Kita Kalikan Dengan 1 0 0 Maka Disini Hasilnya Adalah 1 0 0 Berikutnya Seperti Biasa Kita Kita Akan Memperoleh Disini 1 0 0 Disini Sudah 3 Digit Padahal Pembaginya Ada 4 Digit Maka 0 Yang Ada Di Sebelah Ini Kita Turunkan Sehingga Kita Memperoleh Bentuk Seperti Ini Ada 1 0 0 0 Kita Bagi Dengan 1 0 0 Maka Hasilnya Disini Pasti 1 Seperti Itu Disini Kita Memperoleh 1 0 0 0 Nah Disini Kan Ada 0 Lagi Maka Boleh Disini Kita Turunkan Juga Kalau Kita Turunkan Juga Disini Maka Disini Kita Tambah Dengan 0 Sehingga Nanti Kita 0 0 Nanti 0 0 0 0 0 0 Di Basis 2 Ketika Kita Bagi Dengan 1 0 0 0 Di Basis 2 Hasilnya Sama Dengan 1, 1, 0 di basis 2 nah, sekarang pertanyaannya apakah 1, 1, 0 di basis 2 nilainya sama dengan 6 yang ada di basis 10 nah, kita hitung lagi ya sebagaimana biasanya, yang ada di posisi paling kanan sendiri, 0 disini kita kalikan dengan 2 pangkat 0 kemudian, disini ada 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 1 disini ada angka 1, kita kalikan dengan 2 pangkat 2 sehingga, dapat kita tuliskan 1, 1, 0 di basis 2 itu sama dengan 1 dikalikan dengan 2 pangkat 2 ditambah dengan 1 dikalikan 2 pangkat 1 kemudian, ditambah dengan hasil perkalian dari 0 dengan 2 pangkat 0 tidak perlu saya tulis ya karena hasilnya pasti 0 seperti itu nah, disini kita memperoleh hasil 1 dikalikan 2 pangkat 2 berarti 4 kemudian saya tuliskan 4 kemudian disini ada 1 dikalikan 2 pangkat 1 berarti jelas hasilnya adalah 2 nah, dari sini kita akan memperoleh angka 6 ternyata 1, 1, 0 di basis 2 itu hasilnya adalah 6 di basis 10 gitu dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita membawa angka 48 dan 8 di angka di basis binar kemudian 48 itu kita bagi dengan 8 di basis binar hasilnya akan sama-sama 6 seperti itu cuma nanti menyesuaikan ya jadi di basis binar tidak kita tuliskan sebagai 6 melainkan kita tuliskan sebagai 1, 1, 0 seperti itu oke contohnya selesai sampai disini kemudian pertanyaannya sekarang adalah bagaimana untuk basis-basis yang lain gitu ya jadi kita berbicara di basis selain desimal dan binar misalkan di basis 3 basis 4 basis 8 gitu ketika kita ingin menjumlahkan atau kita ingin mengurangkan atau ingin membagi atau mengalikan gitu ya bagaimana konsepnya jawabannya sama saja gitu jadi konsepnya sama tinggal kita menyesuaikan dengan basis yang diberikan sebagai contoh misalkan kita berbicara di basis 3 ya misalkan saya punya angka bentuknya adalah 1 2 1 di basis 3 kemudian ingin kita jumlahkan dengan misalkan 2 0 1 yang ada di basis 3 maka nanti hasilnya berapa gitu oke kita tinggal menyederhanakan bentuknya seperti tadi ya biar mempermudah hitungannya jadi 1 2 1 kita jumlahkan dengan 2 0 1 disama-sama dua-duanya ini ada di basis 3 kita jumlahkan 1 ditambah dengan 1 2 dan 2 ini ada di basis 3 berarti kita tuliskan sebagai 2 seperti ini kemudian disini ada 2 2 ditambahkan dengan 0 maka disini kita tuliskan sebagai 2 dan yang terakhir disini ada 1 ditambah dengan 2 artinya kan 3 nah 3 di dalam basis 3 itu tidak dituliskan dengan angka 3 tetapi kita tuliskan dengan angka 1 0 nah sehingga ketika ada 1 2 1 di basis 3 kita jumlahkan dengan 2 0 1 di basis 3 hasilnya adalah 1 0 2 2 di basis 3 kemudian kalau misalkan teman-teman ragu-ragu apakah jawabannya memang sudah benar gitu ya kita akan coba membawa angka-angka ini ke dalam bentuk basis desimal kita mulai dari 1 2 1 dulu ya 1 2 1 yang ada di dalam basis 3 kalau misalkan akan kita bawa ke dalam bentuk desimal maka angka 1 disini kita kalikan dengan 3 pangkat 0 kemudian angka 2 disini kita kalikan dengan 3 pangkat 1 selanjutnya angka 1 disini akan kita kalikan dengan 3 pangkat 2 sehingga bisa kita tuliskan ya 1 2 1 yang ada di dalam basis 3 itu sama dengan 1 dikalikan dengan 3 pangkat 2 kemudian dijumlahkan dengan 1 oh mohon maaf dijumlahkan dengan 2 dikalikan dengan 3 pangkat 1 kemudian dijumlahkan lagi dengan 1 dikalikan dengan 3 pangkat 0 nah dari sini kita akan memperoleh hasil 1 dikalikan 3 pangkat 2 berarti hasilnya adalah 9 kemudian ditambah dengan 2 dikalikan 3 pangkat 1 hasilnya adalah 6 selanjutnya di sini ada 1 dikalikan dengan 3 pangkat 0 artinya adalah 1 dikalikan 1 nah berarti di sini hasilnya adalah 1 sehingga 1 2 1 yang ada di dalam basis 3 nilainya sama dengan berapa berarti 16 yang ada di dalam basis desimal oke selanjutnya kita beralih ke 201 201 di sini akan kita ubah dari bentuk basis 3 ke bentuk basis desimal maka angka 1 di sini akan kita kalikan dengan 3 pangkat 0 kemudian angka 0 akan kita kalikan dengan 3 pangkat 1 selanjutnya angka 2 di sini kita kalikan dengan 3 pangkat 2 sehingga bisa kita tuliskan di sini 201 yang ada di dalam basis 3 itu sama dengan 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2 kemudian kita jumlahkan dengan di sini ada 0 dikalikan 3 pangkat 1 hasilnya 0 berarti tidak usah saya tuliskan langsung saja di sini berarti ditambah dengan 1 dikalikan dengan 3 pangkat 0 nah di sini kita hitung ada 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 berarti 9 dikalikan 2 hasilnya adalah 18 kemudian 18 ditambah dengan 1 dikalikan 3 pangkat 0 hasilnya adalah 1 sehingga 201 yang ada di dalam basis 3 itu nilainya sama saja dengan 19 yang ada di dalam basis desimal nah dari sini kita tahu bahwasannya 121 di basis 3 dijumlahkan dengan 201 di basis 3 itu artinya adalah 16 ditambah dengan 19 saya tuliskan di sini ya artinya adalah 16 ditambah dengan 19 kalau kita jumlahkan berarti di sini ada 15 kemudian di sini ada 3 nah seperti ini hasilnya adalah 35 nah sekarang kita akan coba periksa apakah 1022 yang ada di dalam basis 3 nilainya akan sama saja dengan 35 yang ada di dalam basis 10 seperti itu oke kita akan coba cek ya di sini ada 2 2 di sini kita kalikan dengan 3 pangkat 0 kemudian 2 di sini yang di sampingnya kita kalikan dengan 3 pangkat 1 0 kita kalikan dengan 3 pangkat 2 dan di sini ada angka 1 kita kalikan dengan 3 pangkat 3 oke sekarang kita tuliskan 1 0 2 2 yang ada di dalam basis 3 itu sama saja dengan 1 dikalikan dengan 3 pangkat 3 ditambah dengan di sini ada 0 dikalikan dengan 3 pangkat 2 hasilnya 0 tidak perlu saya tuliskan langsung ke angka 2 saya jadi ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan 3 pangkat 1 ditambahkan lagi dengan 2 dikalikan dengan 3 pangkat 0 nah sekarang ada 1 dikalikan dengan 3 pangkat 3 berarti hasilnya adalah 27 kemudian kita jumlahkan dengan di sini ada 2 dikalikan dengan 3 pangkat 1 berarti hasilnya adalah 6 selanjutnya di sini kita jumlahkan dengan 2 dikalikan 3 pangkat 0 3 pangkat 0 kan 1 sehingga di sini 2 dikalikan 1 hasilnya adalah 2 nah kita akan memperoleh 27 ditambah dengan 6 ditambah dengan 2 berapa hasilnya hasilnya adalah 35 berarti jawaban teman-teman sudah benar untuk bagian pengurangan kita menggunakan contoh soal yang sama jadi kita misalkan di sini 2 0 1 yang ada di dalam basis 3 kita kita akan coba kurangkan dengan 1 2 1 yang ada di dalam basis 3 nanti hasilnya seperti apa di perhitungan sebelumnya kita tahu bahwasannya 2 0 1 yang ada di dalam basis 3 itu sama dengan 19 yang ada di dalam basis 10 kemudian untuk 1 2 1 yang ada di dalam basis 3 itu sama dengan 16 yang ada di dalam basis 10 sehingga dalam kasus ini 19 kita kurangi dengan 16 maka hasilnya adalah 3 di basis 10 nanti akan kita bandingkan hasilnya apakah 2 0 1 di basis 3 ketika dikurangi dengan 1 21 di basis 3 hasilnya adalah setara dengan 3 yang ada di dalam basis desimal seperti itu ya langsung kita hitung jadi disini ada 2 0 1 kemudian kita kurangkan dengan 1 2 1 seperti ini kita punya 1 dikurangi dengan 1 otomatis hasilnya adalah 0 kemudian ada 0 dikurangi dengan 2 karena 0 disini kurang dari 2 maka kita pinjam 1 dari 2 seperti itu sehingga nanti disini jadinya adalah 3 gitu ya jadi 1 0 kalau di basis 3 itu artinya adalah 3 jadi disini kita punya 3 kemudian 3 kita kurangkan dengan 2 hasilnya adalah 1 karena tadi 1 nya sudah kita pinjamkan ke 0 yang ada di dalam sebelahnya maka disini awalnya 2 tinggal menjadi 1 sehingga disini 1 kita kurangi dengan 1 hasilnya adalah 0 nah untuk 0 di bagian depan seperti ini bisa kita abaikan ya jadi yang dilihat adalah 1 0 saja dari sini kita tahu bahwasannya 2 0 1 di basis 3 ketika dia dikurangi dengan 1 2 1 di basis 3 hasilnya adalah 1 0 di basis 3 3 kemudian kalau misalkan kita ingin tahu 1 0 di basis 3 itu setara dengan berapa di basis desimal berarti kita akan mengalikan 0 yang ada di sini dengan 3 pangkat 0 kemudian 1 di sini kita kalikan dengan 3 pangkat 1 sehingga 1 0 yang ada di dalam basis 3 itu setara dengan 1 dikalikan dengan 3 pangkat 1 ditambah dengan 0 dikalikan dengan 3 pangkat 0 maka boleh saya tidak tulis ya karena hasilnya kan sama saja dengan 0 seperti itu nah dari sini kita tahu 1 dikalikan dengan 3 pangkat 1 hasilnya adalah 3 artinya 2 0 1 di basis 3 ketika dikurangi dengan 1 2 1 di basis 3 kan sama dengan 19 di basis 10 dikurangi dengan 16 di basis 10 hasilnya adalah 3 di basis 10 dan itu setara dengan 1 0 yang ada di dalam basis 3 seperti itu selan 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 kita akan coba untuk mengalihkan 2 0 1 yang ada di dalam basis 3 dengan 1 2 1 yang ada di dalam basis 3 ini nanti hasilnya seperti apa kita langsung hitung saja jadi disini kita punya 2 0 1 kemudian disini kita kalikan dengan 1 2 1 kita kalikan seperti biasa kita mulai dari angka 1 yang ada di posisi paling kanan disini berarti angka 1 ini kita kalikan dengan angka yang ada di atasnya maka kita akan memperoleh hasil 1 0 2 seperti ini berikutnya kita geser ke angka 2 angka 2 kita kalikan dengan angka yang di atasnya 2 kita kalikan dengan 1 hasilnya adalah 2 kemudian 2 kita kalikan dengan 0 hasilnya adalah 0 kemudian 2 kita kalikan dengan 2 hasilnya 4 tetapi kalau kita bicaranya di basis 3 4 itu kita notasikan dengan 1 1 seperti ini berikutnya kita geser lagi ke 1 yang ada di paling kiri kita kalikan 1 di sini dengan angka yang ada di atasnya berarti nanti kita akan memperoleh 1 0 2 seperti ini ya kemudian kita jumlahkan 1 kemudian di sini ada 0 ditambah dengan 2 maka hasilnya adalah 2 kemudian ada 2 ditambah dengan 0 ditambah dengan 1 maka hasilnya kan 3 3 kalau di basis 3 itu menuliskannya dengan notasi 1 0 dengan simbol 1 0 berarti cukup kita tuliskan 0 di sini kemudian kita simpan satunya di sebelah sini nah ada 1 kita jumlahkan dengan 1 hasilnya adalah 2 kemudian yang terakhir di sini ada 1 dijumlahkan dengan 2 hasilnya kan 3 3 di basis 3 itu notasinya adalah 1 0 nah dari sini kita bisa memperoleh 2 0 1 yang ada di dalam basis 3 ketika kita kalikan dengan 1 2 1 yang ada di dalam basis 3 hasilnya adalah 1 0 2 0 2 1 di dalam basis 3 selanjutnya kita akan mencari tahu 1 0 2 0 2 1 yang ada di dalam basis 3 ini ketika kita bawa ke dalam bentuk desimal dia akan setara dengan angka berapa seperti itu maka 1 yang paling ujung sini akan kita kalikan dengan 3 0 kemudian 2 di sini akan kita kalikan dengan 3 1 0 akan kita kalikan dengan 3 2 kemudian 2 di sini akan kita kalikan dengan 3 pangkat 3 0 akan kita kalikan dengan 3 pangkat 4 dan yang terakhir 1 di sini akan kita kalikan dengan 3 pangkat 5 nah kalau misalkan nanti kita tuliskan akan menjadi bentuk persamaan seperti ini bagian yang ini saya hapus dulu ya kita tuliskan ulang jadi 1 0 2 0 2 1 di basis 3 itu setara dengan 1 dikalikan dengan 3 pangkat 5 kemudian dijumlahkan dengan disini ada perkalian dengan 0 0 dikalikan dengan 3 pangkat 4 tidak saya tulis karena hasilnya jelas 0 kita jumlahkan dengan 2 2 disini kita kalikan dengan 3 pangkat 3 selanjutnya kita jumlahkan dengan perkalian dengan 0 lagi berarti tidak perlu kita tuliskan karena hasilnya 0 kita langsung ke sebelahnya disini ada 2 dikalikan dengan 3 pangkat 1 kemudian yang terakhir kita jumlahkan lagi dengan 1 dikalikan dengan 3 pangkat 0 selanjutnya silakan teman-teman perhatikan disini kita punya 1 dikalikan dengan 3 pangkat 5 3 pangkat 5 itu setara dengan 243 kemudian kita jumlahkan dengan 2 dikalikan dengan 3 pangkat 3 itu 27 27 ketika dikalikan dengan 2 maka hasilnya adalah 54 kemudian kita jumlahkan dengan 2 dikalikan 3 2 dikalikan 3 itu sama dengan 6 kemudian kita jumlahkan dengan 1 dikalikan 3 pangkat 0 3 pangkat 0 kan sama dengan 1 maka 1 dikalikan dengan 1 sama dengan 1 dari sini kita akan memperoleh nilai berapa 60 kemudian ketika 60 kita jumlahkan dengan 243 maka akan diperoleh nilai 303 kita jumlahkan dengan 1 maka kita akan memperoleh hasil di sini 304 nah sekarang kita akan coba periksa apakah hasilnya ini matching ketika kita ganti 201 yang ada di basis 3 dan 121 yang ada di basis 3 ini dengan 19 dan 16 yang ada di dalam basis 10 sekarang kita hitung coba di sini kita tulis 19 kemudian di sini kita tulis 16 dan kita kalikan coba di sini ada 9 dikalikan dengan 6 hasilnya adalah 54 ya di sini 5 kemudian 6 kita kalikan dengan 1 hasilnya 6 kita jumlahkan dengan 5 hasilnya adalah 11 berikutnya 1 kita kalikan dengan 19 hasilnya adalah 19 sekarang kita jumlahkan di sini kita memperoleh angkat 4 1 ditambahkan dengan 9 10 ya nah satunya kita simpan di sini berarti akan diperoleh hasilnya adalah 304 sama ya ternyata oke sekarang kita akan masuk ke contoh yang terakhir kita akan coba untuk membahas tentang pembagian yang ada di dalam basis 3 seperti itu untuk mempermudah ilustrasi di sini saya pilih 2 buah bilangan yang ada di dalam basis 10 yang mana satu bilangan akan membagi habis bilangan yang lain saya pilih di sini ada 20 kemudian saya pilih juga 5 ketika 20 kita bagi dengan 5 yang ada di dalam basis 10 kita akan memperoleh angka 4 di dalam basis 10 nah sekarang kita coba untuk mengkonversikan 20 ini menjadi basis 3 begitu juga dengan 5 kemudian nanti akan kita bagi apakah hasilnya setara dengan 4 yang ada di dalam basis 10 nah sekarang untuk 20 sendiri ya kita konversi ke basis 3 dengan menggunakan algoritma pembagian seperti penjelasan yang ada di awal jadi kita tulis di sini 20 itu sama dengan 3 kita kalikan dengan berapa dengan 6 yang paling maksimum kemudian sisanya adalah 2 seperti ini kemudian berikutnya di sini 6 6 itu kita peroleh dari 3 dikalikan dengan 2 dan tidak menyisakan sisa jadi di sini saya tuliskan dengan 0 berikutnya kita beralih ke 2 2 itu dapat kita peroleh dengan cara 3 kita kalikan dengan 0 kemudian kita jumlahkan dengan 2 nah dari sini kita memperoleh hasil 20 yang ada di dalam basis 10 itu setara dengan 2 0 2 yang ada di dalam basis 3 oke kita berlanjut ke 5 akan kita konversi 5 menjadi bentuk basis 3 5 itu dapat kita peroleh dengan cara kita mengalikan 3 dengan 1 kemudian menjumlahkannya dengan 2 seperti itu kan kemudian di sini ada 1 1 itu dapat kita peroleh dengan cara 3 kita kalikan dengan 0 kemudian kita jumlahkan dengan 1 nah di sini sudah ada angka 0 nya berarti algoritmanya berhenti sampai di sini dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya 5 yang ada di dalam basis 10 nilainya akan setara dengan 1 2 yang ada di dalam basis 3 berikutnya kita akan coba untuk membagi 2 0 2 dengan 1 2 apakah hasilnya nanti akan setara dengan nilai 4 yang ada di dalam basis 10 oke kita bagi ya 2 0 2 dengan 1 2 kita tuliskan di sini 2 0 2 yang ada di dalam basis 3 kita bagi dengan 1 2 yang ada di dalam basis 3 di sini ada 2 digit ya teman-teman berarti silakan nanti teman-teman perhatikan 2 digit di sebelah sini ada 2 0 kemudian dibagi dengan 1 2 maka hasilnya tidak akan lebih dari angka 0 atau 1 atau 2 kira-kira hasilnya berapa jawabannya adalah 1 kemudian 1 kita kalikan dengan 1 2 maka kita akan memperoleh di sini 1 2 seperti ini kemudian kita kurangkan di sini ada 0 kita kurangi dengan 2 tidak bisa karena 0 di sini lebih kecil daripada 2 maka 0 ini akan pinjam pinjam 1 kelipatan dari 2 sehingga di sini akan menjadi angka 3 nah 3 itu artinya adalah 1 0 1 0 ketika kita kurangi dengan 2 artinya sama dengan 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1 berikutnya tadi kan di sini 2 tapi 1 sudah dipinjam oleh 0 maka di sini tinggal 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0 nah di sini sudah menjadi 1 digit maka tidak bisa dibagi oleh 1 2 lagi kita turunkan angka 2 yang ada di sebelah sini nah seperti ini 1 2 kita bagi dengan 1 2 maka hasilnya adalah 1 gitu ya 1 kita kalikan dengan 1 2 disini kita tulis 1 2 maka akan bersisa 0 seperti itu sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya 2 0 2 yang ada di dalam basis 3 ketika kita bagi dengan 1 2 yang ada di dalam basis 3 hasilnya sama dengan 1 1 yang ada di dalam basis 3 nah sekarang berapakah nilai dari 1 1 yang ada di dalam basis 3 ketika kita konversikan ke basis 10 gitu 1 disini akan kita kalikan dengan 3 pangkat 0 kemudian 1 disini akan kita kalikan dengan 3 pangkat 1 sehingga dapat kita tuliskan 2 0 2 yang ada di dalam basis 3 itu sama dengan 1 dikalikan dengan 3 pangkat 1 dijumlahkan dengan 1 dikalikan dengan 3 pangkat 0 disini kita memperoleh 1 dikalikan 3 hasilnya adalah 3 kemudian dijumlahkan dengan 1 dikalikan 3 pangkat 0 berarti 1 dikalikan 1 disini hasilnya adalah 1 sehingga 203 yang ada di dalam basis 3 itu sama dengan 4 yang ada di dalam basis 10 nah ternyata ketika 202 kita bagi dengan 12 kan hasilnya tadi 11 nilainya itu setara dengan 20 dibagi dengan 5 sama dengan 4 yang ada di dalam basis desimal ternyata saling relevan contoh kita selesai sampai disini oke teman-teman cukup sekian pembahasan dalam video kali ini ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya nantikan video-video kami selanjutnya jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe terima kasih